Yang sekarang menjadi Komut Asabri Dan dari DPN HKTI Rekan-rekan Pak Adi, Pak Sukuh dan kawan-kawan semua Sangat berbangga dan senang sekali Pemuda Tani Indonesia sama dengan kita Kemudian mereka ada White Revolution Tapi White Revolution disini adalah Green House Jadi bukan White Revolution seperti di Indonesia Yaitu Susu Tetapi White Revolutionnya adalah Bagaimana pemerintah pertanian yang presisi Kemudian ada Knowledge Revolution dan seterusnya Jadi transformasi-transformasi ini memang kita Terima kasih teman-teman Dan masih menyaksikan video ini Dalam kesempatan ini Bang Padlizon memberikan pandangannya mengenai transformasi petani Indonesia Dan beliau berharap ke depannya para pemuda atau milenial Untuk menjadikan kegiatan pertanian sebagai pilihan Untuk membangun masa depan Karena masa depan pertanian adalah masa depan Indonesia Dan itu ada di tangan para pemuda Selamat hari jadi pemuda tani Indonesia yang ke-36 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya